nah ini baby-baby nya sudah siap ini menetas dari kemarin teman-teman dan tanpa air juga ini menetas kemarin tadi pagi nih tadi pagi ini harus kita pindah kasihan biar minum tangan saya tidak bisa video-video sudah banyak tentang panen burung-bunyok jadi tidak perlu saya videokan hanya menunjukkan saja ini seperti ini nanti saya lihatkan ketika pas sudah di kandang aja jadi kondisi kandang saya disini letaknya ini dan memang benar-benar ekstrim memang kita sengaja gitu halo ini hujan teman-teman ya hujan dari jam berapa tadi dari siang ya dan ini ada urusan lagi saya harus keluar lagi ada rapat kecil jadi saya memang benar-benar butuh tambahan tenaga tenaga saya yang tadi itu sepuh ya sudah tua dan tetangga jadi berarti kita hanya keuntungannya itu hanya membantulah membantu tetangga gitu karena kerjaan tapi sebenarnya tidak begitu bisa meng-backup semua kegiatan ya semua apa namanya semua aktivitas di kandang tapi vitalnya pembuangan kotoran kasih makan ya emang beliunya gitu tapi karena kita kan juga sekalian penetasan itu tapi tadi kita lihat listriknya teman-teman sangat buru sekali jadi kita isi Rp100.000 itu Rp100.000 itu hanya tiga hari empat hari bayangkan sangat buru sekali saya nggak tahu pemakaiannya itu benar-benar pemakaian hanya untuk puyuh atau memang anak-anak ini karena kebetulan kandang ini kan di sebelahnya nggak pernah saya upload ya di depan toko kita, kantor kita itu ada bengkel bengkel elektronik gitu ya dipakai untuk itu juga gitu untuk LAS, untuk nyodir gitu untuk komputer program Arduino seperti itu jadi memang kelah apa ya namanya ya nasib seorang peternak ya jadi musim-musim ini memang musim-musim perawan yang pertama yang kedua pakan lagi naik yang ketiga penjualan telur ada yang nganjelok sebagian daerah wah ini memang benar-benar pusing ya tapi biasanya momen kayak gini akan cepat berlalu jangan khawatir badai pasti cepat berlalu santai saja saya lihatkan depan teman-teman karena ini hujannya cukup lumayan dan memang gimana ya kalau saya ditanya ada yang teman kemarin nanya saya hutang mas pengen hutang di bank nominal sekian mau bikin ternak bagaimana kira-kira bisa balik modal atau nggak saya jawabnya sih bisa cuma momennya yang nggak pas ini kan bulannya bulan penghujan yang yang ekstrim gitu ya sekalian hujan-hujan terus gitu karena kan kalau siang panas sekali kalau malam hujan malam dingin sekali ya gitu makanya memang teknologi itu bisa sangat diterapkan ya teman-teman kalau memang kandangnya itu tidak ada tidak tidak berada dekat dengan rumah ya mungkin jauh kalau saya kan jauh kita itu dengan kandang sekitar 12 12 kok 12 7K1 lah 7K1 tapi sudah kita setting semuanya dengan CCTV dengan termostat yang kita balik ya termostat itu kan biasanya yang kiri ini kan batas minimal kanan batas maksimal kita balik gitu ya jadi yang kanan itu di rendah yang kiri di atas ya di tinggi gitu jadi fungsinya juga akan kebalik gitu dan memang juga manfaatnya saya cek ketika malam jam 1 tadi malam kan hujan terus hujan lebat ya saya cek itu memang sering mati ya jadi kipasnya mati hidup mati hidup gitu karena tadi malam ring ring apa namanya jarak suhu itu kemarin terlalu lebar ya jadi kemarin itu 20 29 29 itu jarak maksimal hidup kipasnya nanti akan mati di 28 tadi dan ternyata itu terlalu lama kipasnya tidak hidup dan memang suhunya bagus suhunya normal tapi terlalu ungkep ya terlalu apa ya terlalu ungkep jadi mulek wah bahasanya mulek ungkep mulek gitu dan memang harus kita setting ulang subuh-subuh saya ditelepon orang tua orang tua kan deket dengan situ juga dicek karena sebelah sebelah apa garansi kan kok kipasnya mati gitu terus saya ditelepon saya pagi-pagi jam 6 harus meluncur terus saya cek ternyata tidak ada masalah memang suhunya terlalu range-nya terlalu lebar jadi teman-teman yang menggunakan termostat ini untuk pengaturan exhaust itu kalau bisa di kecilin jadi yang yang benar ini adalah saya setting 27 setengah 27 setengah batas maksimalnya terus kipasnya lah itu 27,7 jadi hanya selisih 2 derajat saja jadi kipas itu akan mati di 27 setengah 27,5 akannya lah 27,7 jadi selisihnya cuman 2 derajat 2 derajat saja dan itu pas menurut saya tidak terlalu pengap di dalam dan udaranya juga terkontrol dengan bagus jadi udaranya paling tidak di dalam itu stabil di 27 sampai eh 27,5 sampai 27,7 ya sepoknya 27,5 itu ideal sekali kalau siang memang kipas nyala terus karena tidak nyampe jadi ketika kipas nyala terus itu belum bisa nyampe kalau siang matahari terik matahari pas panas-panasnya itu jam 12 sore siang itu tidak bisa sampai mati kipasnya karena belum belum apa ya belum mencapai puncaknya jadi masih kurang jadi kalau siang itu 28 sampai 29 derajat di dalam kandang klosos karena kipasnya hanya satu jadi kalau pengen benar-benar ideal itu seharusnya kipasnya dua begitu kawan-kawan tapi sudah cukup lah karena di bawah 30 derajat saya anggap tidak ada masalah karena yang penting kan hemat listrik begitu mungkin itu curhatan dari saya seorang peternak yang hobi sebenarnya tapi juga senang mendapatkan hasil jadi susah senang itu dalam segala hal dalam segala usaha itu pasti ada untung sukses itu pasti ada bangkrut pun pasti ada itu memang memang jatuhnya seperti itu kalau untung semua ya enggak enggak bagus harusnya ada untung ada rugi ada yang sukses ada yang bangkrut memang hidup seperti itu ada yang kaya ada yang miskin ada yang cantik ada yang jelek ada yang ganteng ada yang enggak ganteng jadi hidup memang seperti itu hitam putih ya istilahnya memang biar hidup itu bisa berjalan ya kayak gitu ada orang jual ada orang beli kita aja selamat sore ini jam 5 lihat jam 5 lebih 15 menit sebenarnya saya undangannya itu jam 3 sore ada rapat komunitas jam 3 tapi ini masih ditunggu ya enggak apa-apa lah jam 5 nanti sampai jam mahrib aja lah terus kita cabut gitu aja teman-teman ini kota demak seperti ini terima kasih sudah menonton celotean saya curhatan saya ini ya mungkin tidak begitu manfaat tapi paling enggak teman-teman harus tahu lah gitu susah dukanya seorang peternak banyak yang mengeluh banyak yang enjoy jadi kesimpulannya kalau teman-teman hanya bermain 1000 puyuh 1500 puyuh itu niatkanlah sebatas hobi saja jangan memikirkan keuntungan yang lebih karena memang untungnya tidak seberapa dibanding dengan kelelahan kita kalau dulu pernah saya hitung-hitung 1000 puyuh itu untungnya 2.200.000 sekarang enggak bisa teman-teman karena harga pakan naiknya tinggi sekali kalau dulu pakan hanya 100 285 sekarang 310 jadi perbandingannya udah lah udah jauh sekali jadi keuntungannya sekarang kalau saya hitung-hitung realnya itu 1.800.000 per 1000 ekor puyuh dan itu pun puyuh dengan catatan puyuh itu bertelur 85% kalau teman-teman masih ngalamin sakit terus telur ngetrop stress vitamin dan lain-lain ya pasti akan berkurang lagi jadi rata-rata diibaratkan 1.500.000 itu enggak cukup kalau dalam dalam era yang sekarang ini jadi kalau menurut saya hanya sampingan enggak apa-apa 1000 ekor 1500 cuman kalau memang serius untuk usaha ya 3000 ke atas saja lah gitu kawan-kawan saya kira kalau teman-teman 10.000 puyuh enggak akan rugi lah dengan modal pakan yang naik seperti ini pun insya Allah enggak akan rugi dengan nominal yang populasi yang sebanyak itu jadi tetap untung dikit dikali sekian gitu itu aja salam sukses peternak Indonesia sudah nyampe di pasar Bintoro ini teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sukses peternak Indonesia coy selamat menikmati